Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ingatan perakas pun mengawali ceritanya. Hari Rabu itu, aktivitas di kota Mumbai terlihat normal seperti biasanya. Seorang pria tua yang bernama Rajas Kumar Sarma terlihat menaiki kereta api dan turun di stasiun. Dia berjalan menuju kantor polisi dengan membawa tas berwarna hitam. Di kantor polisi, dia melaporkan kehilangan dompetnya. Setelah selesai melapor, dia minta izin ke toilet. Tapi setelah ia berada di toilet, dia menyimpan tas berwarna hitam itu di bawah West Evil. Dia pun keluar pergi dari kantor polisi itu dengan tenang. Kita beralih ke Tuan Prakas. Dia mempunyai anak buah yang bernama Jai Sing dan Arif Khan. Mereka adalah inspektur-inspektur terbaik dan terpercaya. Bisa dibilang, mereka siap mati untuk negaranya. Tetapi satu kelebihan dari Arif Khan, dia selalu disegani oleh orang-orang, terutama penjahat. Karena dia selalu menghajar orang yang bersalah hingga babak belur. Karena itu, dia dijuluki polisi psiko. Scene berpindah di mana seorang wanita muda yang bernama Naina Roy sedang mewawancarai seorang pria. Dia adalah reporter stasiun televisi yang selalu mencari berita dengan cara apapun, agar berita yang ia liput menjadi viral. Di film ini, Rajes, Prakas, Jai, Arif, dan Naina, mereka tak memiliki hubungan apapun. Tapi di hari Rabu ini, mereka akan ada saling keterkaitan. Oke, kita kembali lagi ke Rajes. Di mana saat ia keluar dari kantor polisi, dia bergegas menuju sebuah bangunan tinggi yang belum selesai. Sambil membawa belanjaan, dia menaiki anak tangga satu persatu dan sampailah di teras paling atas. Dia membuka penutup meja dan terlihat di sana sebuah komputer dan beberapa handphone beserta sim cardnya. Dan juga ada televisi kecil di sana. Ternyata Rajes sudah mempersiapkan semuanya. Rajes mengutak-ngatik semua peralatan itu. Setelah selesai dan berbekal nomor-nomor penting yang ia catat, pertama-tama dia menelpon Tuan Prakas Raton. Dia menyatakan bahwa dia telah menaruh bom di lima lokasi di dalam kota dan meyakinkan bahwa bom itu akan meledak jam setengah tujuh malam. Dia ingin bernegosiasi dengan orang yang bisa dipercaya dan dia pun menutup teleponnya. Panggilan kedua dilakukan kepada Naina. Rajes menawarkan peliputan khusus yang akan membuat rating stasiun TV-nya naik. Rajes menyuruh Naina pergi ke kantor polisi Mumbai untuk meliput kejadian yang akan membuat hari itu menjadi bersejarah bagi Naina. Naina bingung siapa yang menelponnya saat itu. Tapi demi mengejar ratingnya, Naina pun pergi ke kantor polisi Mumbai beserta krunya. Setelah menelpon Prakas dan Naina, Rajes tak lupa membuang sim cardnya dan menggantinya dengan yang baru. Prakas yang panik saat itu lalu menghubungi orang-orang penting termasuk Perdana Menteri dan menyuruh semua anggotanya untuk menyadap telepon yang masuk ke ponselnya. 30 menit kemudian Rajes menghubungi lagi Prakas, menanyakan orang yang akan bernegosiasi dengannya. Tapi Prakas mengatakan belum ada orang yang akan bernegosiasi dengannya. Rajes pun memperingatkan Prakas untuk jangan bermain-main dengannya. Rajes memberi kesempatan waktu 5 menit kepada Prakas untuk menyiapkan orang yang akan bernegosiasi dengannya. Rajes pun menutup lagi teleponnya. Perdana Menteri yang sedang di perjalanan menuju kantor polisi menelpon Prakas, menanyakan kabar selanjutnya. Prakas bilang peneror itu menginginkan seseorang untuk bernegosiasi dengannya. Lalu Perdana Menteri pun memberi tanggung jawab itu kepada Prakas. Dengan berat hati, Prakas pun menyanggupinya. 5 menit kemudian Rajes menghubungi lagi, menanyakan sudah dapatkah orang untuk bernegosiasi? Prakas bilang dialah yang akan bernegosiasi dengannya. Lalu Rajes mengatakan keinginannya agar kepolisian menyerahkan keempat teroris yang bernama Ibrahim Khan, Iklak Ahmed, Muhammad Jahir, dan Kursed Lala dibebaskan dari tahanan polisi dan diserahkan kepadanya. Rajes pun bilang dia tak main-main dengan ancaman bom itu dan menyebut salah satu bom itu berada di kantor polisinya. Dan memberi waktu 20 menit kepada Prakas untuk mencari dan menjinakannya. Bila tidak, bom itu dipastikan akan meledak. Lalu Rajes pun menutup teleponnya. Prakas yang mendengar hal itu langsung menugaskan Jai Sing menemukan bom itu. Jai Sing pun beserta anggota yang lain bergegas mencarinya. Naina yang sudah berada di depan kantor polisi mendapat panggilan lagi dari Rajes. Rajes mengatakan seseorang telah menyimpan bom di kantor polisi. Dan Rajes pun menyuruh Naina untuk segera meliputnya. Naina yang tidak percaya akan hal itu sedikit bingung. Tapi setelah ia melihat polisi dan anjing pelacak sibuk mencari bom, Naina langsung meliputnya. Akhirnya bom itu berhasil ditemukan dan dijinakan. Naina pun mempublikasikan hal itu di layar televisi. Ternyata Rajes menyaksikan peliputan Naina itu di layar televisinya juga. Prakas menugaskan anak buahnya untuk mencari pemasok bahan baku bom. Tak berapa lama, polisi menemukan pemasok itu. Prakas selalu menemuinya di sel. Walaupun dihajar oleh Prakas, tetap saja pemasok tak mau bicara siapa yang memesannya. Tetapi ketika Arifkan si polisi psiko itu datang, dengan ketakutan pemasok itu mengatakan tempat di mana ia mengirim bahan baku tersebut. Setelah mendapat informasi itu, Arifkan bergegas menuju tempat itu. Jay mengetahui Naina meliput berita ini lalu melaporkannya kepada Prakas. Prakas bertanya kepada Naina, mengapa Naina tahu berita itu? Naina menjawab dia diberitahu oleh penelepon gelap. Prakas menganggap Naina telah dimanfaatkan untuk meliput kejadian itu, sehingga peneror itu bisa menyaksikannya lewat televisi. Prakas merencanakan sesuatu. Rencana itu berisi peliputan tentang pemindahan keempat tahanan yang bernama Ibrahim, Iklak, Jahir, dan Kursed akan dipindahkan ke tempat yang aman. Karena Prakas berpikir peneror itu pasti menyaksikannya. Kita berpindah kepada Arifkan yang sudah tiba di tempat tujuannya. Ternyata peneror itu tidak ditemukan. Arif melaporkan ke Prakas dan Prakas pun menyuruh Arif kembali. Beberapa saat kemudian, Prakas mendapat panggilan lagi dari Rajes. Rajes berterima kasih karena telah ingin memindahkan keempat tahanan itu. Rajes menginginkan keempat tahanan itu dipindahkan secara khusus ke tempat yang Rajes inginkan, dengan syarat hanya dua orang saja yang mengantarnya. Dan mereka harus berada di tempat yang dimaksud pukul 5 sore. Prakas langsung menugaskan Jai dan Arif untuk mengirim tahanan itu ke tempat yang diinginkan peneror. Walaupun Prakas dan Perdana Menteri bersitegang karena Perdana Menteri tak setuju akan hal itu, tapi Prakas hanya ingin menyelamatkan kotanya dari ancaman bom tersebut. Walaupun dengan cara menyerahkan keempat teroris yang berbahaya. Tibalah di saat Jai dan Arif mengantar keempat teroris tersebut ke tempat yang dimaksud. Di dalam mobil, mereka berempat tertawa kegirangan karena akan ada yang menyelamatkannya. Arif yang sangat kesal melihat kegirangan mereka serasa ingin membunuhnya, tapi hal itu ditahan karena ingat pesan atasannya untuk menjaga keempat teroris itu tetap hidup agar rakyat dan kota mereka selamat. Beralih ke Rajes yang menghubungi Naina lagi. Rajes mengatakan bahwa Naina harus pergi ke bandara untuk meliput hal terpenting lagi. Naina menolaknya karena dia tahu peneror telah memanfaatkannya. Tapi Rajes terus membujuk Naina bila Naina meliput peristiwa itu, Naina dan stasiun televisinya akan terkenal sebagai pemburu berita yang tercepat. Tapi bila Naina tak mau, peliputan berita itu akan diberikan kepada stasiun TV yang lain. Mendengar hal itu, Naina menyanggupinya dan bergegaslah Naina ke bandara. Di kantor polisi, prakas mendatangkan ahli pelacak atau bisa dibilang hacker. Dia meminta hacker untuk mencari tahu lokasi tempat peneror itu menelpon. Di tempat lain, Arif dan Jai telah sampai di lokasi yang diinginkan. Tempat itu ternyata di sebuah landasan bandara, dengan disaksikan Naina yang sudah datang duluan. Raj, Arif dan keempat teroris itu menunggu perintah selanjutnya. Dan beberapa saat kemudian, tepat jam 5 sore, Rajes menelpon prakas dan memerintahkan menyambungkan teleponnya ke petugas yang mengantar keempat tahanan itu. Lalu prakas pun menyambungkan teleponnya kepada Arif dan menyuruh mengaktifkan pengeras suara telepon itu. Rajes selalu mengabsen keempat teroris itu dan menyuruh menyebutkan kode agar memastikan keempat orang tersebut adalah orang-orang yang diinginkan Rajes. Dan dengan bangganya, keempat orang itu menyebut nama dan kode mereka masing-masing. Setelah dirasa cukup yakin, Rajes memerintahkan keempat orang itu agar diantar ke bangku yang disediakan di sana, dengan membuka borgol mereka masing-masing. Lalu dia pun memerintahkan Arif dan Jai menjauh dari tempat itu. Dan Rajes pun menutup lagi teleponnya. Arif dan Jai menuruti perintah itu. Mereka membawa keempat teroris itu ke bangku yang dimaksud. Tapi Arif yang saat itu berpikir takut akan peneror itu ingkar janji memberitahukan lokasi bom-bom itu berada, Arif menjadi gelisah. Dengan kecerdikannya, Arif membawa salah satu teroris yang bernama Ibrahim untuk menjadi jaminan. Agar peneror tidak ingkar janji. Arif dan Jai membawa Ibrahim menjauh dari ketiga temannya itu, tanpa diketahui oleh peneror. Setelah mereka menjauh beberapa meter, terdengar ponsel berdering dari bawah bangku. Ketiga teroris itu bingung harus menjawabnya atau tidak. Tetapi ketika salah satu dari mereka menekan tombolnya, terjadi ledakan yang sangat besar. Dan mereka bertiga tewas dalam ledakan tersebut. Mendengar ledakan itu, Arif, Jai, dan Ibrahim terkejut dan kebingungan. Ternyata di bawah bangku tersebut sudah dipasangi bom oleh Rajes. Mereka bertiga bingung dan bertanya-tanya, mengapa teroris itu diledakan? Karena sebelumnya mereka tahu penelpon ingin sekali mereka dibebaskan dari tahanan polisi. Sesaat kemudian, Rajes menghubungi Prakas dan menghubungkannya lagi dengan Arif. Arif mengatakan kepada Prakas, ini bukan pembebasan, melainkan pembunuhan. Prakas terkejut mendengar hal itu. Lain dengan Rajes, dia sangat senang mendengarnya. Tapi kesenangan Rajes terhenti ketika mendengar Ibrahim masih hidup dengan alasan untuk jaminan. Prakas bertanya kepada Rajes apa sebenarnya yang ia inginkan. Dan Rajes berkata bahwa sebenarnya dia ingin membunuh keempat teroris itu. Dan menyarankan agar mereka juga membantunya dengan menghabisi Ibrahim. Mereka yang masih kebingungan menanyakan alasannya dan Rajes pun menjawab. Dia hanya ingin membersihkan sebagian kecil teroris dari negaranya. Rajes menyatakan bahwa polisi hanya membuang-buang waktu dengan menahan mereka. Karena seharusnya mereka yang telah melenyapkan ribuan nyawa yang tak berdosa dihabisi saat ia ditangkap. Prakas yang masih tak percaya akan hal itu masih menyebut Rajes seorang teroris. Tapi apa yang dikatakan Rajes sangat mengejutkan. Rajes sebenarnya orang biasa, warga negara biasa yang selalu melakukan aktivitas seperti biasa. Dia adalah orang yang selamat dari ledakan bom kereta api sewaktu dulu. Di saat itulah Rajes bertekad ingin menghabisi semua teroris yang ada di negaranya dengan caranya sendiri. Rajes mencari-cari tahu nama-nama teroris yang saat ini ada dalam tahanan polisi. Ditemukanlah nama Ibrahim, Iklak, Jahir, dan Kursen. Rajes segera mendengar mereka hanya ditahan saja. Lalu Rajes pun merencanakan sesuatu agar bisa membunuh mereka. Rajes belajar membuat bom rakitan melalui internet. Setelah berhasil, Rajes pun mantap merencanakan semua ini dengan mengancam negaranya sendiri untuk mendapatkan keempat teroris itu. Rajes mengatakan lagi kepada Prakas agar segera memerintahkan Arief membunuh Ibrahim. Kalau tidak, bom-bom yang sudah disimpan oleh Rajes di lokasi-lokasi tertentu akan diledakan. Rajes juga mengatakan ingin segera menyaksikan kematian Ibrahim lewat televisi saluran Naina. Dan Rajes pun menutup teleponnya. Prakas yang bingung harus berbuat apa waktu itu bertanya kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri bilang, Bila tak ada cara lain, mereka harus menuruti keinginannya daripada bom-bom yang lain meledakan kota mereka. Tapi dengan catatan kematian mereka harus dipublikasikan sebagai insiden agar publik tak menyangka pemerintah melanggar aturan. Dan akhirnya Prakas pun memerintahkan Jai dan Arief membunuh Ibrahim dengan cara terlihat seperti insiden. Lalu Arief pun menembak Ibrahim hingga tewas. Dan Jai menembak lengan Ibrahim agar terlihat seolah-olah Ibrahim menyerang polisi dan polisi terpaksa menembak Ibrahim. Naina yang sudah ada di depan bandara ditelepon oleh Rajes dan memerintahkan meliput apa yang terjadi di dalam bandara. Naina bergegas masuk dan ternyata benar, mayat Ibrahim sudah tergeletak di tanah. Di kantor polisi, Prakas masih saja geram dengan kelakuan peneror itu. Setelah mendapat alamat yang dilacak hacker, dia bergegas pergi untuk menemuinya dan tak lupa membawa pistol. Lalu Prakas pun pergi dengan mobilnya ke alamat tersebut. Setelah menyaksikan kematian keempat teroris itu, Rajes menelpon lagi Prakas dan berkata, sebenarnya dia tak pernah menyimpan bom-bom lainnya di penjuru kota. Lalu dia pun menutup panggilan terakhirnya. Prakas yang semakin kesal telah dipermainkan peneror itu semakin tancap gas. Dan di atas gedung, Rajes tak tahu Prakas akan menemui Rajes. Dengan santainya, Rajes menghilangkan semua bukti peralatan yang ia gunakan dengan meledakannya. Dan Rajes pun pergi dari tempat itu. Prakas yang sudah semakin dekat dengan tempat itu melaju kencang dengan mobilnya. Tapi ketika Rajes baru turun satu lantai, dia ingat belanjaan yang dibawanya tertinggal di atas. Naik lagilah dia ke atas untuk mengambil belanjaannya. Setelah Rajes berhasil turun ke bawah, terlihat Prakas sudah sampai di tempat itu. Rajes yang melihat Prakas sedikit terkejut. Tapi dengan tenangnya, dia melangkah karena Rajes yakin Prakas tak mengenalinya. Dan benar saja, ketika mereka berpapasan, Prakas tak tahu bahwa yang menelponnya itu adalah pria yang ada di hadapannya. Malah Prakas menyapa Rajes dan menanyakan pukul berapa sekarang ini. Rajes pun menjawab, pukul setengah enam sore. Prakas yang kasihan melihat Rajes dengan membawa barang belanjaannya, malah menawarkan tumpangan kepadanya. Tapi Rajes menolak dengan alasan rumahnya tak jauh dari sini. Lalu Prakas pun memperkenalkan dirinya kepada Rajes. Dan Rajes pun menyebutkan nama aslinya. Entahlah siapa nama asli sebenarnya. Hanya Prakas dan sutradara yang tahu. Film pun berakhir dengan plot twist dan ending yang sangat mencewaukan. Terima kasih sudah menyaksikan alur film India yang Mimin bawakan. Sampai jumpa di alur film India selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di alur film India selanjutnya.